Oke halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin, hari ini kita akan bahas soal cochlear implant Oke pertama-tama apa sih cochlear implant itu? Cochlear implant itu adalah sebuah alat bantu dengar yang diciptakan dari Australia Oke, perwujudannya adalah seperti ini Oke, jadi cochlear implant itu memungkinkan orang yang tuna rungu untuk bisa mendengar Nah, jadi alasannya saya membuat video ini adalah karena banyak sekali orang yang nanya Gimana sih rasanya pakai cochlear implant? Apakah pakai cochlear implant itu sakit? Atau apakah, pokoknya bagaimanalah kehidupan dengan cochlear implant? Dan di video ini saya berharap bisa mewakilkan jawaban pengguna cochlear Kepada kalian-kalian semua yang mungkin belum tahu apa sih cochlear implant itu Jadi, pertama-tama untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah Gimana rasanya pakai cochlear implant? Pakai cochlear implant itu sebenarnya nggak sakit Bener-bener nggak ada rasa sakit sama sekali, jadi kayak bener-bener biasa aja Mungkin tas baru pertama kali operasi akan merasakan tidak nyaman Tapi seiring berjalannya waktu itu nggak berasa sama sekali Terus untuk menjalani kehidupan biasa, sebenarnya ya biasa aja gitu loh Kayak orang normal Ya mungkin ada beberapa kesulitan kayak di tempat yang berisik itu agak susah untuk mendengar Tapi pada umumnya kita bisa berbicara dengan orang lain, bisa interaksi itu semua dengan normal Buktinya saya sendiri bisa sekolah, di sekolah normal, saya bisa kuliah, dan saya juga bisa kerja dengan normal gitu kan Dan saya yakin juga teman-teman kalau misalnya pakai cochlear implant juga bisa Tapi disarankan agar kalian pakai cochlear implant itu semudah mungkin Karena semakin mudah kalian pakai cochlear implant, kalian akan melatih pendengaran kalian Dan secara syarafnya juga nggak akan keburu mati, dan kalian juga bisa melatih berbicaranya agar supaya lebih baik gitu Kayak orang normal jadinya Nah, kalau dari segi kehidupan sehari-hari nih ya, kita balas kehidupan sehari-hari Sama aja kayak orang normal, saya bisa berenang walaupun saya harusnya pas alatnya Karena alatnya nggak waterproof, tapi ada aksesori tambahan yang bisa memungkinkan kita untuk berenang Dengan alat bantu dengar ini Terus, saya mau main botangkis, mau main volley, mau main basket, juga nggak masalah gitu loh Terus, mungkin ada sedikit perbedaan di kita waktu sekolah Contohnya gini, seperti yang kita ketahui juga kayak sekolah itu kan posisinya di duduk yang paling depan itu kan Depan guru, ada papan tulis Terus ada 1, 2, 3, 4, 5 baris sampai ke belakang ya Atau mungkin lebih gitu Nah, kalau menurut pengalaman saya, kita harus adaptasi ke lingkungan seperti itu Adaptasi tuh artinya gimana? Kita udah tau gurunya itu paling depan, ya kan? Jadi, ada baiknya kalau misalnya kita duduk tuh di baris pertama atau di baris kedua dari paling depan Kenapa? Soalnya supaya kita bisa denger gurunya lebih baik Apalagi kalau di suasana kelasnya itu kurang kondusif Kayak misalnya temennya ada yang pada ngobrol atau pada beresik gitu Itu akan susah untuk denger gurunya, jadi akan lebih recommended untuk kita duduk di paling depan Atau dua dari paling depan, atau tiga paling depan lah masih oke Gitu Tapi secara general, misalnya kayak saya main permainan video game Atau misalnya denger lagu, itu nggak ada masalah sama sekali Bahkan kita juga dimudahkan dengan adanya headset Nah, enaknya cochlear implant itu kalian nggak perlu cari headset yang kayak berjuta-juta Atau kalian perlu cari earphone, headphone yang gede-gede gitu Karena dari cochlear implantnya itu sendiri, dia punya headset khusus untuk cochlear implant Oke, jadi ini adalah perwujudan dari headset yang diberikan Eh, ini aksesori tambahan sih sebenarnya Tapi ini bisa memudahkan kalian untuk denger lagu untuk telepon Jadi, dengan alat ini kalian bisa hubungin yang ini dengan alat yang di sini Dan hubungan kabel aux ini dengan ponsel kalian Tapi, poin utama yang ingin saya sampaikan adalah Cochlear implant itu benar-benar bekerja Dan sangat membantu saya dalam hidup saya Oke, jadi sekian dulu video kali ini Kita akan bahas beberapa topik-topik yang menarik lagi berikutnya Silahkan tinggalkan komentar Apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanya lebih lanjut Dan akan saya usahakan untuk jawab di video berikutnya Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe di bawah ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video yang baru See you!